main di map rahasia stumble guys ini tampaknya seperti map hot wheels tapi sebenarnya bukan ya bukan map hot wheels guys ini map rahasia stumble guys makanya disini gak jalan guys rintangannya semuanya nge-prese ya karena ini map rahasia oke kita akan coba melihat-lihat sekitar guys kita lihat naik dulu kesini ini juga tidak bekerja guys semuanya kayak kayak ya nge-stuck gitu lah ya oke kalian lihat disini ada tangga ya ini dia tangganya menuju ke atas yang berarti di atas sana ada sesuatu yang menarik guys pasti ada sesuatu yang aneh di atas sana jadi kita akan find out kita akan cari tahu apa yang ada di atas sana let's go everybody kita jalan-jalan dulu-dulu jalan-jalan dulu-dulu jalan-jalan dulu-dulu ya kita jalan-jalan dulu guys kita lihat ya di atas sana ada apa guys semoga ada sesuatu yang unik oke wah apa itu wah apa itu guys lega ya agak ausai guys sorry sorry oh krabby patty guys oh my god ternyata ini krabby patty dong wah bisa pesen krabby patty kita disini guys Krusty Krab kok krabby patty Krusty Krab dia jual krabby patty maksudku wah sama persis seperti di film Spongebob wah ada-ada orang bekas makan guys oh my god kita masuk ke Krusty Krab guys ini map baru kah ini map baru Spongebob eh apa itu ada yang tembus oh Spongebob guys ada Spongebob dengan sepatulanya tembus tembok guys gak lewat pintu dia di error ini guys kita kabur guys kayaknya dia berniat jahat oh dia ngejar ya sabar sabar kita jauhin kamera oke ternyata dia ngejar kita guys dia ingin mukul kita pake sepatulanya kocak sekali guys kita mau dijadiin krabby patty ini kuyakin ini kita harus segera melarikan diri guys let's go aku dateng kesitu bukan dapet krabby patty malah mau dijadiin krabby patty kita mau dijadiin burger aduh kabur dulu kabur 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 ini semuanya terhenti jadi gampang lewatinnya guys tapi ini Spongebobnya cepat juga ya larinya ya ini kalau kita jatuh sekali selesai guys kita pasti kalah sudah kalau kita jatuh sekali ya oke jangan sampai lah jangan sampai lah ayo oke kita ambil tengah oh dia ambil sebelah kanan guys kita ambil tengah ya let's go dapet woy apa dia naik krabby patty guys aku naik mobil hot wheels dia naik krabby patty kocak sekali oke 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 ngeeng 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 belok 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 jangan sampai kalah lawan Spongebob krabby patty jangan sampai kalah belok lagi oke mantap jiwa disini kita akan pakai turbo guys let's go woy mantap kali guys mantap kali woy curang banget guys ditabrak woy ini Spongebobnya curang guys kita ditabrak dong tereliminasi guys kurang kali dia pakai krabby patty nih aduh tak bisa dibiarkan guys tidak bisa dibiarkan kita harus pakai skin ini juga dong masa kita gak punya guys kita pakai dong skin yang sama ini dia guys Spongebobnya yang pakai spatula tadi kita akan pakai tadi ya skinnya pakai mobil krabby patty krabby pattyan ya tapi kalau dapet hot wheels kalau enggak sih ya pakai ini aja guys Spongebob 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 oke let's go lah ya kita gak usah review apa-apa ini kayak gitu bentukannya guys kalian pasti juga punya skin Spongebob jadi ya let's go kita ke map rahasia stumble guys oke kita dapet eh kukira dapet tileball oke guys ternyata kita dapet map di kota oke kita akan balapan menang kita dong kita pakai krabby patty guys dia pakai mobil polisi aduh pasti menang lah kita ini oke kita buktikan guys kecepatan dari mobil monster krabby patty kita ya ini laba-laba guys krabby patty ini jadi laba-laba ya oke ada sih episode nya Spongebob dikejar sama monster krabby patty guys tapi ke laba-laba guys serem banget ya kakinya ada laba-laba gitu wih cepat guys cepat ternyata kaki laba-laba lebih cepat daripada mobil polisi kaki ternyata rupanya guys oke belok-belok kita disini belok ada titungan tajam oke dia ngedrip ngedrip kita tidak bisa ngedrip guys kita pakai kaki kaki laba-laba soalnya disini ya jadi jalan terus jalan terus jalan terus jalan terus laju sekali laju sekali oke wow wow kalau wet ngedrip ngedrip juga ini kakinya guys untuk kaki laba-laba sebetarnya tinggi saja sih lewat jalan pintas tapi biar seru kita ikutin aja jalurnya jalur jalan pintas itu lewat atas gitu ya oke ini dia guys garis finishnya dan ya ternyata pendek aja garis finishnya ya dan kita berjalan oke guys kita sekarang berada di dalam backroom lagi disini udah kesekian kalinya aku dapat map backroom tapi monsternya beda-beda dan semoga monsternya beda lagi kali ini jangan yang sama lagi dan kita lihat guys buat kalian yang belum tau backroom backroom sini adalah ruangan tanpa ujung ya sebuah ruangan yang berada di dalam dimensi lain yang kalau kita terperangkap disini kita bisa gila ya dan kalaupun kita tidak gila kita bisa map hati karena eh tele tabis oh my god oh my god ternyata monsternya tele tabis guys disana lagi deep sea tinky winky deep sea lalapo ada 4 ya ini 2 guys 2 ya kita kabur dulu dia tidak ngejar kita kan oh dia ngejar juga dia ngejar juga ini siapa 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 si namanya tinky winky dipsy lalapo yang mana-mana guys aku gak tau urutannya ya yang pasti mereka itu namanya 4 dan aku waktu kecil sering banget nontonin itu dan dulu gak ada serem-seremnya guys gak ada serem-seremnya dulu ya tapi sekarang dibuat jadi serem banget nah itu dia sekarang dibuat menjadi menyeramkan gitu macam monster ya padahal waktu aku kecil aku nonton itu tuh kayak padahal waktu kecil itu seru ya sekarang jadi horror gini guys kalian lihat itu serem banget oke kita disini lagi guys di map backroom lagi kali ini kita akan mencoba survive ya kita harus mencari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berkendara gitu lah ya supaya kita bisa lari dari kejarannya karena capek juga lari mulu kita gitu loh dikejar-kejar mulu ya oke ini aku bingung tempat-tempatnya kayak mirip semuanya makanya aku bingung ini seperti apa sumpah aku gak ngerti ya oke disini oh ini tempat yang tadi oke teletabisnya disitu oke tenang tenang kita lihat lagi disini disana ada teletabis lagi tadi kita lari kesini cuman tadi aku agak berhenti sedikit ya ya iyalah gak apa-apalah aku cuman penasaran aja tadi kalau kita ditangkap kita akan diapain gitu ternyata kayak muncul gambar serem gitu dan kita tiba-tiba tereliminasi ya yang berarti kita tidak boleh berhenti guys kita tidak boleh memberikan kesempatan buat mereka menangkap kita jadi ya let's go kita cari kita cari sesuatu yang bisa digunakan untuk berkendara disana atau disana oke mulai dekat kita kabur guys let's go let's go let's go kita akan coba ke mana ya gak tau juga nih aku guys kita cari dulu ya kita cari dulu ya semoga kita dapat ya oke kita lihat disini disini tidak ada apa oh disana ada lagi ada lagi ada lagi dong tiga guys tiga guys oh my god oh my god tiga gak sih atau sama sih itu tadi ada lagi dong oh itu dia skateboard let's go let's go let's go let's go let's go kita dapat kita dapat skateboard nah kalau ini kita bisa cari jalan keluar guys kalau kita udah dapat ini ya pasti ini yang harus dicari dulu nice kita dapat everybody kita dapat skateboard ada orang kita kita dikejar sama mereka ayo ayo kok ukurannya ada yang gede ada yang kecil sih bukan yang mereka ukurannya sama ya i don't know oke kita jalan-jalan dulu mencari jalan keluar guys tapi tetap ya kita gak boleh sampai tertangkap juga karena berbahaya juga sih walaupun kita udah dapat ini tapi kita tuh masih ada kemungkinan tertangkap kalau kita salah jalan atau masukin ruangan yang sama dan ternyata ada mereka kita bisa tertangkap jadi sebelum itu terjadi kita pastikan kita akan cari jalan keluarnya dulu ah dapat guys ini dia jalan keluarnya ya sebuah portal berbentuk lingkaran kayak jendela gitu dan disinilah kita akan kembali ke game stumble guys kita oke kita lihat dulu mereka ngejar kita berempat tingki wiki dipsila lepo bye bye oke guys itu dia untuk video hari ini kita dikejar sama teletabis nah ya sampai jumpa di video guys karena aku sudah dapat crown saatnya kita beralih ke game stumble guys versi rudy web dan kali ini aku akan melakukan eksperimen lagi kepada si doraemon ya ini skin terbaruku doraemon tapi aku tidak suka menggunakan doraemon yang biasa guys tidak seru ya makanya kita akan ubah dia menjadi monster dan kita akan gunakan skin doraemon monster ini di map rahasia stumble guys jadi langsung saja kita berikan dia racun guys kita akan kasih dia racun untuk berevolusi menjadi monster yang menyeramkan let's go oh dia berubah dia berubah apakah akan menjadi oh sangat menyeramkan apa itu guys robot ya jadi sebagian tubuhnya hancur dan dia itu bagian dalamnya seperti itu ya doraemon itu kan memang robot gitu robot dari masa depan jadi kayak gini guys dikasih racun dia malah meledak ya malah error tapi tidak apa-apa ini bisa diperbaikin dan aku akan melakukan eksperimen kedua lagi karena ini belum berhasil ya langsung kita kasih racun guys let's go kita lihat racun kedua kita bagaimana bagaimana oh ini dia guys ini dia doraemon evil yang sangat menyeramkan kita sudah melakukan eksperimen kepada doraemon dan ini keren sih yang ini sih tapi aku kayaknya kurang serem deh jadi aku pengen menambahkan lagi guys kita tambahin racunnya lagi kita racunin dia sampai dia berubah menjadi lebih menyeramkan ya kita kasih racun lagi guys kita lihat dia akan berubah menjadi apa kira-kira ya kita lihat ya oke lihat-lihat lah koca kenapa dia malah menjadi kucing lucu imut macam ini loh kita kan mau mengubah dia menjadi menyeramkan kenapa menjadi kucing yang imut dan lucu ya oke aku tidak terima ini guys ini eksperimen yang gagal ini kita harus eksperimen lagi sih ini kita lanjutkan lagi eksperimen ke keempat ya ya kayaknya keempat sudah ini eksperimen kita yang keempat dan semoga kali ini akan menjadi menyeramkan ya coba tau pakai yang tadi aku sih oke kita kasih dia racun dan berasap berasap oh ini dia guys doraemon bersayap ini sangat-sangat menyeramkan ini warnanya kayak gelap gitu ya kayak evil gitu guys wah tapi matanya biasa aja sih lebih serem yang tadi kayaknya ini cuma bersayap seperti batman ini dia cosplay batman ini gak serem sih oke kita eksperimen lagi kita eksperimen lagi kurang serem guys aku tidak suka yang ini ya tidak begitu tidak begitu serem gitu loh kita cari lagi deh kita akan gunakan lagi racunnya untuk meracunin doraemon ini dan kita akan lihat kali ini akan berubah menjadi apa ya kita saksikan bersama-sama everybody oke wuuuh ini dia guys ini dia doraemon yang paling menyeramkan karena dia memiliki mata yang sangat banyak jadi kalau kalian punya fobia mata yang banyak-banyak atau lubang yang banyak-banyak pasti kalian merinding melihat ini ya untungnya aku ini psikopat sih oke jadi aku tidak merasa ini begitu serem sih tapi serem lah sudah ya jadi kita langsung aja kita ke map rahasia stumble guys kita akan coba pakai salah satu dari skin-skin yang ada disini tadi ada banyak tuh nanti kita lihat ya aku pakai yang mana karena aku juga bingung sih semuanya menyeramkan sih jadi let's go kita ke map rahasia stumble guys let's go oke guys ternyata kita disini menggunakan doraemon mata banyak ya oke bagaimana ini kekuatan ini aku tidak tahu juga sih apakah dia bisa memakan orang kita lihat aja ya bagaimana emotenya masa gak bisa ngapa-ngapain sih doraemon monster ini oke let's go 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 oh disana banyak sekali gak banyak sih cuman bertiga aja sih kita makin ini kenapa ada empat orang aja iya dah please lah ya kita naik kesini come on ayolah kita bisa ini kita makan dia guys gak dimakan loh sabar-sabar guys ya ini apa ini gak bisa ada ada emot ya ini ya gak ada emotnya sih kita coba kita coba ada emotnya ada gak sih oh oh bisa mengamuk guys mode gila dia oh mode gila dia guys oh mode gila ternyata dia ya wow menyeramkan serem sih serem sih gitu-gitu ya tapi itu terlalu biasa guys udah dimakan udah ditelen ya gak begitu menyeramkan tapi lumayan lah ya eksperimen kita kali ini ternyata kita dapat map di rail kereta terbengkalai lagi kita tengok disini guys apakah kita akan bertemu dengan monster-monster aneh lagi aku sudah banyak sekali bertemu monster aneh disini ada cacing jembatan ada skibidi charles itu apa-apa lah pokoknya lah ya aneh-aneh pokoknya isinya bahkan ada hiu juga disini ada bloop juga guys jadi yaudah sudah terlalu sering aku pakai map ini dan kita tengok guys monster apa yang ada disini ya kira-kira ya oke let's see let's see tuh apa tuh apa tuh apa tuh apa tuh ada kereta itu kereta apa itu kereta upin ipin guys oh my god oh my god oh my god kabur kabur nice coco charles upin ipin bukan coco charles itu thomas ya sorry bukan coco charles warnanya biru soalnya kalau thomas warna merah dia oke guys ternyata penghuni dari rel kereta ini adalah thomas upin ipin ya oke dia muncul lagi dari sana uh pantas dari tadi mukanya bukan muka thomas itu muka upin ipin itu guys pantas ya oke kita akan coba naik ke gerbong kereta sini untuk menyelamatkan diri oh sempat sempat oke nice 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 lompat sini mantap uh menyeramkan halo upin oke dia kabur guys dia kabur kita tunggu dia menjauh dulu ya kita tunggu dia agak jauh dulu baru kita lari lagi santai dulu santai dulu oke mantap turun oke kita tunggu dulu guys apakah dia akan muncul atau ini udah selesai tak ada pun tak ada yang datang pun oke di depan aku melihat ada sesuatu guys itu semacam skateboard ya kayaknya kita bisa pakai itu oh muncul dia guys muncul dia mana 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 oh itu 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 dia si hantu kereta upin ipin guys kita naik ke sini guys oke menyeramkan sekali menyeramkan sekali naik ke sini oke set nice gg gak gg gak guys kita pakai skateboard ini skateboard ajaib jadi ini hand free by the way jadi kita tidak usah tidak usah mengarahkan dia jalan sendiri guys ini hand free ini lihat deh tuh dia mengarahkan sendiri guys kita cuma mengarahkan kamera kameranya doang angle kameranya sedangkan dia jalan sendiri ini udah pasti auto win auto pilot ini wuuu oke tuh garis finishnya udah pasti masuk ya udahlah udah pastilah ya udah pasti kita dapat crown ini oke 3 2 1 dan finish sangat mudah sekali ya karena ada ini skateboard ajaib kita yang otomatis oke kita berhasil dapat crown tapi aku belum puas dan mari kita cari lagi map rahasianya selain ini ya oke kita dapat lagi map kereta lagi ini udah tadi aku dapat map kereta dapat lagi guys oke siap-siap dulu siap-siap dulu karena ini ada monster apa lagi disini aku tidak tahu ya by the way disini aku pakai skin boboi-boi lagi disini aku pakai 3 kekuatan ada api air dan solar let's see kita akan bertemu dengan monster apa disini oke let's see let's see let's see brother let's see tak ada apa-apa masih santai pun uh uh apa itu coco charles upin ipin guys ada coco charles upin ipin ya oke oke kita kabu disana finishnya gak jauh-jauh banget ya dekat banget tapi kita harus kalahkan dulu ini kita kalahkan dulu ini oke ini dia coco charles upin ipin guys warnanya kayak hijau atau puning disitu oke kita berubah menjadi boboi api kita coba menyerang dia 3 2 1 oke nice belum mati tapi dia tenang 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 oke kita coba tembak lagi 1 2 aduh tidak pernah juga dia cukup lihai menghindari tapi kita kali ini pakai air oke boboi air ternyata mempan guys oke kabur 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 itu dia cuma pingsan itu oke kita ambil jarak dulu guys oke dia mulai bangkit kembali oke kita coba serang lagi pakai kekuatan air kita ayo ikan pause tidak kena sekali lagi aduh kabur oke jatuh dikit tidak ngaruh guys jatuh dikit tidak ngaruh saatnya kita pakai kekuatan solar ini yang terkuat yang aku punya dan udah pasti guys kita bisa mengalahkan dia menggunakan kekuatan solar ini kita coba oke langsung kaul guys langsung menempel di dinding di tembok dia seperti laba laba oke gampang banget ya langsung ke garis finish ini guys langsung garis finish btw disini Bobo solar seharusnya bisa terbang disini ya cuman karena ini di rail kereta gak tahu gak bisa sama sekali terbang di rail kereta kayak dihilangkan itu kekuatan terbang mungkin supaya gak langsung finish kali oke masih hidup ternyata dia mengejar kita tapi no problem guys ini udah sampe finish kita tidak usah buang buang waktu udah kepanjangan durasinya ya oke guys kita berhasil dapat crown lagi dan ya itu saja untuk video hari ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai juan sama King QRTX jadi dia akan berevolusi setelah kita kasih racun eksperimen jadi seperti apa perubahannya mungkin beberapa deh aku bikin eksperimen sampai dapat skin yang kuat gitu biar seru aja guys biar menarik aja karena bosan banget kita coba langsung deh oke ini dia guys kita lihat oh berasap oke setelah diberi racun ternyata oh what akhirnya kita mendapatkan Minions Purple ini warna ungu guys ini waduh keren banget ini guys ini seperti di film Minions aslinya tapi tidak sampai disini saja pribadi karena aku pengen melakukan eksperimen lagi biar seru dan biar lebih kuat lagi atau kita coba akan berubah jadi apa gitu banyak berkali-kali jadi kita lihat saja ini akan berubah jadi apa kita lihat dulu oke ini dia guys oke berubah berubah apa ini loh jadi banana guys wah ini kocak sekali guys tiba-tiba menjadi banana guys ini banana ini Minions jadi banana joget-joget tidak jelas ini tidak menyeramkan ini tidak menyeramkan ini malah kocak ini yang lebih kuat lagi kita akan pakai itu kita coba dulu eksperimen lagi guys kita lihat dia berubah jadi apa ya oke ini dia ini dia oke kita lihat kita lihat what wah ini lebih seru eksperimennya sih daripada mainnya ya ini eksperimennya kocak sekali berubah jadi ini loh manusia guys Minions versi humanoid ini seru sih seru dan kocak banget kok dia bisa berubah menjadi humanoid kayak gini oke kita akan langsung lagi mencoba perubahan lainnya jujur ini keren cuman tidak menyeramkan kita coba lagi kita cari yang paling seram oke kita kasih racun lagi oke kita lihat wow ini baru menyeramkan guys ini dia wah ini kayak monster giginya jari-jarinya kukunya ini matanya pun sangat menyeramkan bahkan tekstur warnanya itu aja udah menyeramkan gitu kayak bukan minions pada umumnya dan ini cukup menyeramkan sih menurutku tapi aku pengen cari yang lebih menyeramkan lagi daripada ini aku butuh yang lebih menyeramkan ya kalau masih bisa ya aku enggak tahu ini jatahnya berapa kali si eksperimen ini enggak tahu juga aku guys waduh kayaknya udah maksimal deh jadi kita pakai yang mana dong yaudahlah ya kita langsung aja ke map rahasia stumble guys oke guys disini aku pakai yang ini ya versi monster aja ya oke sebenarnya tadi ada yang warna ungu lebih menyeramkan cuman ini nyeramkan juga sih sebenarnya ada banyak sih perubahannya dari si minions ini tapi kita pakai yang ini aja enggak apa-apa lah ya oke pribadi kita makan dia guys let's go kita mamam kita oh oh bisa membesar kepalanya oh wow guys ini bukan monster biasa ini monster yang sangat-sangat monster menyeramkan sekali ini wah kita makan lagi nih kita makan lagi nih sabar-sabar kita makan yang mana guys yang ini deh ini deh ini deh halo adek manis kita makan kau ya itu Glodino itu creepypastanya itu guys di kalahkan sama minions monster ini wah ini serem banget seru banget ya eksperimen kayaknya kita harus melakukan eksperimen part kedua deh ini minions ini karena seru banget ini oke kita akan coba makan ini sabar-sabar sabar di belakang ada oh tinggal dua tinggal dua guys kita makan yang ini dulu baru yang huruf F ya oke biarkan dulu huruf F di depan kita telan dulu yang ini dimakan loh enggak digigit ini guys enggak dikunyah langsung ditelan langsung menghilang langsung tecerna gokil oke yang ini lagi guys kita akan memakan huruf F halo huruf F apa kabar huruf F oke kita makan ya hmm 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 nyam 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 semua ditelan guys tanpa padang bulu ya semua ditelan sama si minion sini oke saatnya kita ke garis finish everybody mantap jiwa mantap jiwa dan mantap jiwa langsung dapat crown oke kita dapat map di kota terbengkalai guys let's go guys kita dapat di map kota terbengkalai guys dapat apakah kita disini kita lihat dulu ya oke let's go let's 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 go let's 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 go oke tak ada apa-apa disini guys kita lihat dulu monsternya apa cari tahu dulu eh apa itu idora emon hantu eh hantu dora emon guys ternyata musuh kita hantu dora emon dong serem sekali hampir kena timpas kita hampir kena tebas kita aduh terlalu cepat gerakannya jadi kita tidak bisa menghindari oh ini di lurus sana aman gak atau kita harus belok aduh sorry 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 kurang kurang refleksnya kurang cepat tapi kita menemukan ini disini ini adalah apa namanya skateboard kita bisa pakai itu guys let's go kita akan kesana guys let's go eh suara eh dari belakang guys dari belakang guys gak kelihatan guys sorry seharusnya aku noleh noleh dulu ya ingat guys kalian sebelum nyeberang jalan noleh noleh dulu kiri kanan ya kalau tidak ingin ditabrak tapi ini bukan ditabrak ini kita ditebas ditebas pakai celurit sama si hantu teke-teke doraemon ini guys seandainya mobil ini bisa dipakai mantap sih oh dia datang dari depan guys kalau dari depan kelihatan bisa kita ngembar ya 3 2 1 tidak kena tidak tidak kena tidak tidak kena apa apa dia mengejar kita guys dia mengejar kita ayo tidak kena tidak kena tidak kena kabur dia kabur dia dia cuma bisa serangan dadakan kalau secara langsung kita hindarin terlalu cupu dia ini nah dapat ini dia let's go kita pakai kita kita mengejar kita selesaikan ini kita akan coba kesana tapi nanti kita pakai skin dari hantu doraemon doraemon kita akan menebas orang orang di map stumble guys let's go tidak bisa ngejar dia guys dan kita sampai kita berhasil kabur guys lewat rowongan dan dia tidak akan mengejar karena batas kotanya sampai situ saja dan kita akan pakai skin hantu doraemon ini di map pot push kita coba oke guys ini dia hantu doraemon kita apa itu ada organnya guys kayak hantu kuyang ada organnya juga aku tidak perhatikan tadi guys ternyata dia punya kayak gituan oke tidak apa-apa kita akan coba gunakan hantu doraemon ini kita tebas seorang orang di maps town guys let's go oke guys ini banyak pesertanya ada 7 8 sama aku kita banteng mereka semua dengan tebasan maut cendurit hantu teke-teke doraemon guys let's go let's go kita tebas kita tebas kita tebas semuanya kita habisin berdarah tiga-tiganya guys oke sangat mudah sekali menghabisin mereka kita coba lagi disana masih ada 4 guys sekali serang 3 2 kali 3 kali serang sudah selesai nice aduh satu saja kenanya rupanya oke tidak apa-apa kita selesaikan dalam 1 kali serang lagi 3 peserta ini let's go mantep timingnya pas dia berkumpul di tengah semua langsung tertebas 3 3 nya dan benar saja hanya perlu 3 kali tebasan untuk menyelesaikan map pukus ini semuanya sudah kalah dan kita tinggal ke garis finish dengan tenang santai dan tidak mungkin kalah karena kita sudah mengalahkan semua pesertanya guys tidak ada lagi tidak ada ya let's go kita lompat disini set set nice maju 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 dan yap kita sampai ke garis finish terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai sampai jumpa di video video selanjutnya selanjutnya